Rumah Sakit Umum daerah Sudarso Pontianak mengisolasi dua orang warga Kalbar yang baru pulang dari Malaysia. Pasien yang diisolasi masing-masing berusia 34 dan 55 tahun. Kedua pasien tersebut baru pulang dari Kuala Lumpur dan Kuching. Saat berada di Malaysia, satu pasien sempat dirawat di sana karena mengalami sakit. Namun saat kembali ke Indonesia, kondisinya semakin parah hingga harus diisolasi. Kita sedang merawat tiga orang pasien di ruang isolasi. Pasien ini memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan. Dua orang pasien itu dirawat di rumah sakit Dr. Sudarso. Kemudian satu orang pasien dirawat di rumah sakit Singkawang. Dua orang pasien yang dirawat di ruang isolasi rumah sakit Sudarso itu, satu dari Kuala Lumpur dan satu lagi dari Kuching. Saat ini rumah sakit umum daerah Abdul Aziz Singkawang pun sedang merawat satu pasien yang juga baru pulang dari Kuching. Hingga hari ini, total ada 13 orang di Kalbar yang pernah masuk tahap isolasi. 10 orang yang sebelumnya di karantina telah dinyatakan negatif corona, sedangkan tiga yang baru masuk masih menunggu hasil tes dari Laboratorium Pusat. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.